Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MufasaCAD dengan tutorial DBEGCAD basic tutorial bagaimana menghasilkan perjalanan yang mudah. Oke, buka DBEGCAD software, dan pertama saya akan klik tools dan klik preferensi, klik general tab dan Anda bisa mengubah unit driving di sini. Oke, saya akan menggunakan unit driving di metode, untuk wall, pertama saya akan menggunakan single set, dan dengan tingkat 9. Oke, Anda bisa mengubah tingkat di sini, seperti 01.090. Anda bisa menggunakan, dan klik ok. Untuk mengubah tingkat, Anda bisa klik di sini dan pilih pilihan ini. Saya akan menggunakan wall, Anda bisa klik icon wall ini. Untuk poin pertama, saya akan klik atas poin ini. Anda bisa ke atas di sini dan klik 9, klik atas poin ini. Dan Anda bisa menggunakan poin ini dan klik atas poin ini. Oke, saya akan menggunakan offset command untuk menggunakan objek line ini. Anda bisa menggunakan ikon offset ini. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan entiti 2. Anda bisa menggunakan 2. Enter, klik atas poin ini dan klik atas poin ini. Klik atas poin ini dan klik atas poin ini. Oke, saya akan menggunakan spake v menjadi 3 dan enter. Anda bisa menggunakan objek ini, klik atas poin ini. Oke, kami membuat wall inside of this floor plan. Saya akan menggunakan wall, Anda bisa menggunakan tools dan klik atas poin. dan saya akan menggunakan pilihan 2x, Anda bisa menggunakan pilihan dan ok untuk keras kita menggunakan 9 dan Anda bisa menggunakan ikon wall ini kita menggunakan wall ini, kita mulai dari titik ini, kemudian ke titik ini ke titik ini, klik atas titik ini, dan klik atas titik ini ok, sekarang saya akan menggunakan objek ini Anda bisa menggunakan objek ini dan menggunakan objek, tetapi saya akan menggunakan ikon langit ini Anda bisa klik atas titik ini, kemudian saya akan menggunakan titik ini ke titik ini, ok, sekarang Anda bisa menggunakan titik ini ke titik ini saya akan menggunakan objek rektang, Anda bisa menggunakan tool rektang ini ok, kita menggunakan start dari titik ini, ke titik ini ok, seterusnya, jika Anda ingin menggunakan objek rektang ke titik ini, Anda bisa menggunakan ikon jenri ini klik atas titik ini, dan kemudian klik atas titik ini, ok saya akan menggunakan objek rektang, dengan jenis jenis 0.1 dan untuk dimensi, 1, saya akan menggunakan 0.9 dan 0.625, Anda bisa klik ok dan saya akan menggunakan objek rektang ke titik ini ok, kita menggunakan lagi di sini, di sini, dan yang terakhir kita menggunakan ini ok, seterusnya, Anda bisa menggunakan objek rektang ke titik ini, ok tapi, saya akan menggunakan dimensi di bawah dan di rektang dengan komand linear ini dan Anda bisa menggunakan dimensi style di sini, Anda bisa klik atas ikon ini ok, saya akan menggunakan origin distance menjadi 0.1 untuk hack menjadi 0.150 dan untuk warna, saya akan menggunakan rektang, ok ok, Anda bisa klik ok dan kemudian saya akan menggunakan dimensi linear di bawah ini ok, kita klik lagi di sini kita klik di sini kita klik di sini kita klik di sini dan kita klik di sini ok untuk dimensi vertical, Anda bisa menggunakan opsi ini ke 90 ok seperti yang ini opsi tersebut ok juga yang ini sudah saya menggunakan objek rektang ini Anda bisa menggunakan objek rektang ini dan OFIX dan нужно select again objek rektang ini dan dari I will insert the block into this floor plan you can click this icon insert block and next you can click file okay you can see there are a lot of object block in 2d you can click this object 2d folder and then I will use a furniture block in here okay I will choose a bed and then I will use this bed you can click okay you can click okay again and you can apply you can right click to change this block scale right click and right click again I will change scale into 0.7 okay now I will change again scale into 0.9 and then you can press shift button left click to rotate this block okay I will put in here and then we put it right click twice and then click file change again I will use a sheet in here okay you can choose your sheet for example I will use this block okay and okay again you can insert in here okay I will right click again and then choose another sheet okay and I will apply into this point okay for a kitchen you can choose kitchen folder okay kitchen in this kitchen folder and stuff I will use this option okay okay and you can apply in this point okay okay I will press shift button and left click to rotate this block and we apply again another block like kitchen table okay I will use this block okay okay and I will insert in here okay next I will use this block okay and you can rotate and apply in here okay next I will apply head into to this wall this wall first you can click utilities and click a selection click smart selection I will click object in here and click strike wall okay you can click this wall click okay next select all this object right click and then you can click this head icon okay for type I will use a solid color and you can klik this wall option accept and we already apply head into this wall okay you can change this wall color you can click this wall this head and then change in here okay I will change into other colors like this color and okay you also can apply head into area like in this point okay you can click head icon and next you can choose your head in here like girl okay and you can click area for type accept and you can select this object and we create this head into this object okay I will change this head color to this point and then I will select this head and then select this head we change this range into back you can click utilities click range and send to back okay next to create text into this floor plan you can click this icon text icon next I will tap in here like terrace okay you can click okay or you can change in here for text height 0.15 okay okay and click okay next I will press shift button and then left click to rotate this text okay I will path in here and you can right click and change again the name like living room click okay and path in here you can right click again and change into kitchen okay and path in here right click and change into room 1 okay click at this point and change again into room 2 and path in here okay the last I will create wc and we path in right click and you can close click this icon this icon okay we already create this simple flood plan with the dbacat software if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another dbacat basic tutorial you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati